Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan ibu orang tua siswa dan seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Perguruan Tawalik dan Rahmat Kota Subolga Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita seluruhnya kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia yang tentunya semakin ke depan semakin penuh dengan tantangan dan rintangan untuk itu kami berharap khusus kepada anak-anak kami dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran dan mungkin beberapa bulan ke depan di wilayah kita Kota Subolga masih menetapkan ketentuan pembelajaran jahit atau pembelajaran jarak jauh dan tentunya harapan kita seluruhnya anak-anak kami dibantu oleh bapak ibu orang tua terus memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya tentunya di Kota Subolga dapat segera berakhir kemudian kita dapat melakukan pembelajaran tetap buka kembali anak-anak kami mengucapkan selamat datang di Perguruan Tawalik dan Rahmat Kota Subolga perkenalkan saya Amir Mahmud Ashibuan menjabat sebagai Kepala Madrasa Sanawiyah untuk tahun pelajaran 2020-2021 untuk itu kepada anak-anak kami seluruhnya terkhusus bapak dan ibu orang tua siswa mari sama-sama bekerjasama dengan baik untuk menyukseskan proses pembelajaran anak-anak kami selama masa COVID-19 melalui pembelajaran daring ataupun pembelajaran non-daring dengan dilengkapi handphone, android yang mendukung aplikasi WhatsApp dan Classroom kemudian adalah pembelajaran non-daring yaitu menjemput materi maupun soal ke Madrasa kemudian dikerjakan di rumah dan hasilnya nanti akan diantar ke Madrasa ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kami yang baru yaitu M-Kelas 10 mari kita kerjasama dengan baik untuk mengikuti pelajaran yang ada di rumah demikianlah dulu yang dapat saya sampaikan saya Dr. Randa Siti Hawani Pangkabean sebagai Kepala Madrasa Aliyah Perguruan Tawalib Darur Rahmat perkenalkan nama ibu Sahniyati Sialengging, SPDI ibu menjabat sebagai PKM 1 kurkulum di Madrasa Sanawiyah dan mengajarkan pelajaran akhidah akhidah di kelas 7, 8, dan 9 saya semua perkenalkan nama ibu Rahmiyati Sialengging, SPDI ibu menjabat PKM 1 kurkulum ibu membawakan mata pelajaran sejarah wajib di kelas 10, 11, dan 12 sejarah peminatan di kelas 10 IPS dan 11 IPS dan sosiologi perkenalkan nama ibu Putri Lestai Tanjung ibu mengajar di Sanawiyah mata pelajaran IPS dan di Madrasa Aliyah mengajarkan pelajaran ekonomi dan geografi ibu menjabat sebagai PKM 2 kesesuaan di Madrasa Sanawiyah saya kenalkan nama Bapak Januari Huta Galung bidang pelajaran yang saya bawa adalah kuran halis di kelas 10A 11 dan kelas 12 Madrasa Aliyah dan saya juga adalah pembantu kepala madrasa di bidang kesesuaan kenalkan nama Bapak Firman Manurung BKR 3 sarana-perasarana untuk Madrasa Sanawiyah dan akan mengajar juga di Madrasa Aliyah bidang studi prakarya dan kewirausahaan dan seni budaya di Madrasa Sanawiyah nama Bapak adalah Dr. Andes Amir Hasan Syarif S dipanggil Pak Amir saya mengajar di kelas 7A dan B mata pelajaran Viki di kelas 8A dan kelas 9A 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 kemudian saya juga mengajar di Madrasa Aliyah dengan mata pelajaran Viki dan jabatan selain mengajar adalah PKM 3 atau sarana-perasarana Perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Dasar ini kanjung SE Ibu menjabat sebagai Kepala Kata Usaha MTS dan MA Dari Rahmah Perkenalkan nama Ibu Dila Hijriani selaku Bendahara Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah Perguruan Tawalik dan Rahmat Syibolgan Saya perkenalkan diri atas nama Aliyah Repah sebagai staf TU bagian umum untuk Madrasa Sanawiyah dan Aliyah Perguruan Tawalik dan Rahmat Syibolgan Perkenalkan nama Ibu Nurhaimah Utagarum SPD Ibu sebagai Wali Kelas 7A dan untuk mata pelajaran yang Ibu angku Matematika di tingkat Madrasa Sanawiyah dan Matematika di tingkat Madrasa Aliyah Perkenalkan nama Ibu Titi Zali Jabatan Wali Kelas di 7B Sanawiyah Mata pelajaran yang diangku Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasa Sanawiyah Seni Budaya di Madrasa Aliyah Perkenalkan nama Ibu Wahyuni Sinaga Biasa dipanggil dengan Ibu Yuni Ibu jadi Wali Kelas di kelas 8A dan juga sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 dan juga di kelas 9 Madrasa Sanawiyah Salam olahraga Perkenalkan nama Bapak Muhammad Ridwan Sematupang bisa dipanggil Bapak Ridwan Mata Pelajaran Penjaskes di kelas MTS dan MA dan Rahmat Sibolga Perkenalkan nama Ibu Wahyuni Saji Biasa dipanggil Ibu Saji Ibu sebagai Wali Kelas 9A Mata Pelajaran yang Ibu ajarkan di Madrasa Sanawiyah Ipah Sedangkan di Aliyah Ibu mengajarkan Biologi Perkenalkan nama Ibu Ernida Rahmi Tandung SPDI Jawatan sebagai Wali Kelas 9B Mata Pelajaran yang Ibu bawakan untuk kelas 7 Kurang Hadis kemudian kelas 8 dan 9 di Tumpiki kemudian kelas 7 Membuakan Seni Budaya Perkenalkan nama saya Senewirah Mayani Hacilwan Saya mengambil Pelajaran Fisika dan Kimia untuk Madrasa Aliyah dan Pelajaran Ipa untuk Madrasa Sanawiyah Selain menjadi guru saya menjadi Wali Kelas Kelas 10A Perkenalkan nama Ibu Titin Sumbarni Stompol Ibu sebagai Wali Kelas 10IS dan sebagai Guru Mata Pelajaran PKM di Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah Nama saya Rahmatul Syahdian Sbd Saya diberi tugas dan amanah menjadi Wali Kelas 11IS Matrasa Sanawiyah Saya mengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 11-12 Madrasa Aliyah dan kelas 7A 7B Madrasa Sanawiyah untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kenalkan nama Ibu Ruminda Huta Galung Ibu Mata Pelajaran Matematika Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Kenalkan nama Ibu Suria Sari Daumari Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Sari Ibu menjabat sebagai Wali Kelas 12 IMPA Kemudian Ibu mengajar Mata Pelajaran Biologi dan Mata Pelajaran IMPA di MTS Sanawiyah Alhamdulillah Apa kabar anak-anakku sekalian Mudah-mudahan kita sekurunya dapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak ingin perkenalkan diri Nama Bapak Muhammad Sandi Rawan SPD Bapak mengajar Guru Bidang Studi Bahasa Arab Nama Bapak adalah Zainuddin Siditonga SPD Bapak mengajar Mata Pelajaran Atidak Akhlak Untuk Kelas 10 A dan 10 BS Bapak juga mengajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Untuk Kelas 7 A dan 7 B Madrasa Sanawiyah Kenalkan Nama Ibu adalah Yuliana Evendisi Matupang Mata Pelajaran yang Ibu bawakan untuk Madrasa Aliyah adalah Sejarah Kebudayaan Islam Dan untuk Madrasa Sanawiyah Khususnya Kelas 7 A dan 7 B Mata Pelajaran Bahasa Arab Nama Ibu Manial Fionita Siman Juntak SPD Ibu sebagai Guru Bahasa Inggris untuk Madrasa Aliyah dan Guru Bahasa Inggris juga di Kelas 9 dan 10 Madrasa Sanawiyah Kenalkan Nama Ibu Siti Pati Masiregar Nisa dipanggil dengan Ibu Sipa Ibu mengajar Mata Pelajaran IPA di Kelas 7 B dan Pelajaran Kimia di Kelas 11 IA Saya Ibu Nirwana Simamura Saya mengajar SKI di Kelas 7 di Kelas 8 di Kelas 9 Sekian dan Terima Kasih Saya ucapkan kepada anak murid Kenalkan nama saya Giyukus Modika Saya sebagai Staff Tata Usaha bagian Operator Madrasah Darulah Madsibolga Saya perkenalkan Nama Bapak Saharisi Naga Esko Bapak mengajar di tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah untuk Mata Pelajaran Jika Perkenalkan Nama Kakak Agung Dwi Cahyadi Kakak Rangkap sebagai Staff Tata Usaha dan Operator Madrasah Aliyah Yayasan Perluan Tawalib Demikian saja Bapak Ibu Orang Tua Siswa serta anak-anak Tadi seluruhnya tetap semangat dalam pembelajaran di masa COVID-19 jaga kesehatan gunakan masker saat berada di luar rumah dan menjaga kebersihan khusus mencuci tangan tetap semangat dan rahmat istri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh